Terima kasih ada masih bersama kami, Saudara. Hingga saat ini masih banyak warga yang belum mendapatkan listrik di Kabupaten Sanggau. Kondisi ini dialami warga yang berdiam pada beberapa desa pada 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau menaungi 15 kecamatan dengan sebanyak 163 desa dan 6 kelurahan dengan luas wilayah 12.857,80 km persegi. Dari sebanyak 163 desa tersebut, belum semuanya mendapatkan listrik tentunya mengganggu aktivitas warga pada era digital saat ini. Pemerhati infrastruktur dan sosial Kabupaten Sanggau, Abang Indra, mengatakan kondisi ini seharusnya menjadi fokus PLN untuk semakin memperluas jaringan. Tentunya agar masyarakat khususnya di desa tertinggal yang berada di Kabupaten Sanggau bisa menikmati listrik dan menerangi rumah dan kampung-kampung mereka. Menurut Abang Indra, terlebih lagi saat ini semua sudah serba menggunakan listrik termasuk anak usia sekolah untuk belajar dan lainnya menggunakan daya listrik. Masih banyak desa-desa di Sanggau yang belum teralih listrik dan semoga pemerintah bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat karena memang listrik ini kebutuhan dasar yang wajib untuk pemerintah karena kita melihat beberapa desa atau dusun yang belum terpengar listriknya akan sangat kesulitan ketika harus mengejarkan sesuatu yang sifatnya online. Dan kita melihat juga miris ada beberapa kasus buru yang susah mengakses internet karena memang tidak ada jaringan listrik. Dan harapan kami, desa-desa tertinggal terutama yang belum mendapatkan listrik bisa terlisasi pada tahun ini atau minimal pada tahun 2025. Abang Indra berharap, pengambil kebijakan baik pemerintah daerah maupun provinsi, bahkan pusat, memperhatikan kondisi wilayah desa di Kabupaten Sanggau yang belum mendapat listrik hingga saat ini. Dari Kabupaten Sanggau, Muhammad Kusairi melaporkan.